Di film keempatnya kali ini, Ip Man menghadapi dilema besar yang datang dari dalam dirinya sendiri sebagai orang tua, dan guru bagi seorang murid yang di masa mendatang akan menjadi tokoh terkenal. Selengkapnya, simak review film Ip Man 4 The Final ala Sky Grid Media berikut. Jin, putra tunggal Ip Man, kembali berulah di sekolahnya, dan kali ini memaksa pihak sekolah harus mengeluarkan Jin. Mau tidak mau, Ip Man sebagai orang tua harus mencarikan sekolah baru untuk Jin. Sebuah momen mendorong Ip Man untuk pergi ke Amerika, sekaligus mencari calon suaka baru untuk Jin. Seperti kebanyakan anak muda, Jin punya kemauan sendiri yang membuat Ip Man dilema. Dalam kunjungannya ke Amerika, Ip Man malah dihadapkan dengan masalah yang melibatkan Bruce Lee, salah satu muridnya dulu yang dianggap melakukan kesalahan fatal terhadap asosiasi warga Cina di Amerika. Permasalahan ternyata merambat ke hal yang lebih pelik. Asosiasi masyarakat Cina di Amerika ternyata mendapat penindasan yang akhirnya memaksa Ip Man harus turun tangan. Karakter yang paling ditunggu pada sekuel keempat ini tentu saja Bruce Lee. Karakter legenda yang mungkin punya andil besar membuat tokoh Ip Man diangkat ke layar lebar. Selain itu, karakter Jin si putra tunggal Ip Man juga jadi tokoh penting dalam film ini. Sebab semua alur cerita berawal dari perbuatan Jin. Yang menjadi perhatian gue juga adalah karakter putri CBA yang diperankan oleh Karina Eng. Karakternya yang easygoing dan ceria punya peran penting terhadap beberapa pandangan sang guru besar aliran Wing Chun ini. Selain tampangnya yang ngegemesin tentunya. Wajah-wajah baru dalam seri keempat kali ini terbilang cukup banyak. Tambah lagi alur cerita yang sebagian menggambarkan tanah Paman Sam. Mau tidak mau harus melibatkan banyak aktor bule tentu saja. Sebut saja Scott Atkins, Chris Collins, dan Mark Strange yang punya karir cemerlang di dunia seni bela diri. Aktor asal Asia seperti Venice Wu, salah satu anggota boy band F4, Karina Eng, juga Ken Cheng. Nampaknya akan banyak ditunggu oleh penggemar mereka masing-masing. Film ini gue lihat sudah cukup maksimal menghadirkan suasana San Francisco, terutama daerah pecinan yang kental dengan ornamen hash masyarakat Cina. Walau masih ada beberapa adegan yang memperlihatkan permainan green screen yang menurut gue harusnya bisa lebih optimal. Seperti film-film Ip Man terdahulu, juga film produksi studio-studio asal Hong Kong lain, kombinasi dialog berbahasa Cina dan Inggris juga akan mendominasi di film ini. Tapi terus terang, fokus gue sering terpecah ke barisan subtitle saat beberapa dialog Cina bertempo cepat melintas. Adegan aksi perkelahian jarak dekat khas aliran Wing Chun menjadi sajian utama film ini. Dan kembali gue akui, berhasil membuat gue ikut ngerasain gimana ya? Ikut nyeri gitu saat sebuah tinju atau tendangan bersarang di tubuh Ip Man. Atau karakter lain yang sedang bertarung. Ditambah lagi penataan audio khususnya suara efek pukulan yang terasa bener-bener real. Seolah-olah mereka sedang bertarung persis di depan hidung gue. Tapi sayangnya, scoring yang menyerinya adegan baku hantam itu rata-rata kurang mendukung untuk menjaga adrenalin tetap di puncak. Sebagai film yang mengangkat tema final, gue pribadi merasa sangat puas dengan penyajian cerita film ini. Walaupun secara persentase, adegan aksi yang sangat gue tunggu tidak sebanyak versi pertama dan kedua. Sebagai film aksi, kontak fisik Ip Man Part The Final sangat memuaskan walau adegan drama lebih banyak kali ini. Tapi tidak lantas membuat film ini gagal menjaga adrenalin penonton. Gue pribadi merasa mood selama menonton terus merayap naik hingga akhir. Bahkan, dari adegan-adegan drama yang disajikan, mengandung pesan-pesan yang mendalam. Terutama untuk orang tua yang memiliki anak remaja. So, kombinasi aksi dan petua bijak dalam dialog drama film ini, gue rasa memang pantas diberikan nilai tinggi dalam review film Ip Man Part The Final ini. Penasaran? Tunggu jadwal tayang perdanaannya, 25 Desember mendatang ya. Penasaran?